Intro Baik Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore semuanya Jadi kedatangan saya memang terkait dengan hasil visum yang sudah keluar Tapi sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa visum itu hak dari pendidik Dia hanya membenarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSTM Dan kami yang menerimanya Lebih lanjut, berdasarkan visum tersebut Mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya namanya penyidikan Jadi tahap selanjutnya penyidikan itu menjadi kewenangan dari pendidik semuanya Seperti itu Mungkin ini akan menjadi, ini kan sudah pasti akan menjadi alat bukti tambahan untuk kepolisian bang terkait kasus ini Apakah hal ini juga akan bisa memberatkan terlapor atas laporan dari Nikita Saya tidak bisa untuk menyatakan itu yang jelas bukan hanya tambahan Keliru, visum ini adalah bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini Justru visum inilah yang menentukan semuanya Karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban Itu saja, jadi kalau dikatakan tambahan itu tidak benar Justru yang menjadi utama dalam perkara ini itu adalah bukti visum Dan visum itu sudah ditandatangani dari visum itu nanti bercerita Bercerita tentang apa yang terjadi terhadap korban Berarti akan ada pemeriksaan selanjutnya dari pihak kepolisian akan memanggil terlapor lagi Atau dari Laura sendiri akan diperiksa kembali Prosesnya memang seperti itu Jadi kalau sudah naik gelar, naik pada proses selanjutnya Yang selama ini adalah penyelidikan Dalam rangka mencari dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana Maka selanjutnya namanya penyidikan Dalam penyidikan nanti semua yang dipanggil itu dimintain keterangan sebagai saksi Itu perbedaannya Jadi dimintain keterangan sebagai saksi dan itu dalam rangka penyidikan Dalam rangka penyidikan ini untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab Atas adanya peristiwa pidana tersebut Itu adalah proses dan tahapannya Jadi saya di atas hanya menanyakan tentang informasi yang saya terima Kebenaran visum itu benar diterima oleh pendidik Artinya informasi ini sah sudah ada di tangan pendidik Apa hasilnya, apa kesimpulannya saya tidak punya hati untuk menanyakan Bang, Pak Bintar kan kemarin pada saat kami kita berangkat ke Eh belum Mbak Tunggura kan ngomong karena Hasil visum ini bikin bahagia segala Apakah itu jadi salah satu clue bahwa ini juga akan mendukung laporan yang kami di sini Bang? Kalau visum itu pasti bercerita Jadi kalau visum pasti bercerita Jadi ini bukan persoalan bahagia, sengsara Visum itu bukti terjadinya sesuatu terhadap korban Yang menjadi korban dalam peristiwa ini Jadi visumnya yang bercerita Misalnya bercerita tentang apa yang terjadi dan sebagainya Jadi bukan urusan perasaan bahagia dan tidak Tapi visum itu akan menceritakan Apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang Ya artinya dari obrolan Niki itu berarti membuktikan bahwa memang benar Apa yang sudah dilaporkan Niki itu memang ada Peristiwa hukumnya Pak? Anda tunggu gelap Ya dari saya tidak boleh mendahului yang jelas Kita pada porsi yang selama ini kita tunggu-tunggu adalah visum Dan benar visum itu sudah ada kepada penyidik Tinggal penyidik yang nantinya menindaklanjuti Yang akan membuat resum untuk proses lebih lanjut Jadi apa mungkin Nikita juga sudah tahu Sebagai ibu dari korban Laura Saya pun mungkin sudah tahu Tapi mohon maaf Tanyakan langsung kepada penyidik Habis proses ini yang kita tunggu sekian lama ini Adalah visum yang ditandatangani secara sah Jadi dalam visum itu ada aturan bahwa tanda tangannya itu Istilahnya itu tanda tangan basah Jadi tidak bisa dengan tanda tangan elektronik Jadi yang menandatangani itu dokter yang ada pada saat itu Dan itu ditandatangani langsung Sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan di dalam proses dipersidangan Karena visum adalah bukti yang paling vital dalam perkaranya Bagi abang sendiri sebagai seorang pengacara melihat hasil visum ini seperti apa bang? Ada rasa ke... Apa namanya adin? Apakah shock apa-apa gitu bang? Apa sudah... Apa ya... Sudah... Yakin gitu dengan sebelumnya? Anda lihat di kita sendiri Dia lagi ibadah Apa yang disampaikan dia itu cerminan Apa yang terjadi di dalam proses ini Kalau abang sendiri gimana? Saya tanyain pasal Tanyain hukum Tanyain prosesnya saya jawab Oke bang Kan ini dari hasil visum dan lab semuanya sudah lengkap Abang sudah ada... Dapat info gak sih? Kapan gelar perkara itu akan digelar? Saya tidak tahu Mohon maaf itu haknya penyidik Dia bisa melaksanakan kapan saja Sesuai dengan jadwal yang mereka miliki Dan saya tidak punya hak tahu dan tidak punya hak bertanya Yang jelas saya hanya memverifikasi kebenaran yang beredar Bahwa visum sudah diserahkan dan visum sudah diterima Dan itu setelah saya tanya benar Saya tidak punya hak bertanya visum itu Tapi apa yang terjadi Anda bisa melihat Apa yang Anda lihat Terhadap dikitabnya Bang, kalau dikatakan bahwa hasil visum ini adalah Barang bukti pahina atau bukti barang bukti kunci seperti itu bang Dari sebuah ujaran proses kasus ini Apakah akan tidak datang lagi barang bukti tambahan terkait kasus ini? Itu menjadi proses penyidikan Jadi gini dalam proses hukum apalagi dalam tindak pidana kejahatan seperti ini Penyidik punya hak untuk memeriksa siapa saja Penyidik punya hak untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang terkait Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan dan harus berhenti sampai di satu titik Jadi kalau memang ditemukan bukti pasti akan dilakukan proses lebih lanjut Dan itu karena ini dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak Sehingga ini alat tindak pidana Jadi itu prosesnya seperti itu Maka kalau dikatakan akan terjadi sesuatu itu menjadi kewenangan dari penyidik Untuk menindaklanjutinya seperti apa? Apakah dia nanti akan memanggil A, B, C Yang pasti semua yang ada di dalam proses penyidikan kemarin Semua akan dimintain keterangan kembali dan diperiksa sebagai saksi Oke, Bang ini kan menurut dari pihak kepolisian Ada tiga pasal yang dilaporkan oleh NM kepada VA Nah dari tiga pasal ini Apakah nantinya dari semua alat-alat bukti yang sudah ada Bisa berkembang lagi untuk bertambah lagi pasalnya Bang? Penyidik yang punya A Jadi kewenangan apa yang ditemukan dalam proses penyidikan Itu terkait dengan pasal-pasal yang ada Itu menjadi mutlak haknya penyidik Hanya ada dalam ketentuan kecuali Yang tidak bisa dilakukan proses penambahan itu dalam tindak pidana kemarin nama baik Itu tidak bisa kalau tidak dilaporkan sendiri Tapi penyidik diberikan kewenangan Biasanya dia berkoordinasi dengan jaksa penutup umum prosesnya Bang, berarti emang dari awal itu cuma satu pasal kemudian berkembang tiga Atau memang dari awal kan itu sudah melaporkan tiga akhirnya berkembang? Dia bertanya Tanya sama dia tuh yang tanya tadi Dia tanya tadi tuh Ratusan tiga gak tanya Kok jadi satu Soalnya dari awal tak tanya kabarnya satu itu semuanya apa pun Dia nanya tuh tiga Tanya sama dia biar dia yang jawab Gimana lu sebelahan kok? Gimana lu sebelahan kok? Yang saya laporkan sama dengan pertanyaan dia Oke? Terkait dari yang screen capture yang sempat diunggah sama Nikita Mirzani Soal titin bang Apa itu? Yang Saya gak nyampurin yang hal-hal di luar itu Saya fokus kepada proses hukum Dan saya juga di atas bukan semata-mata ini Ada amanah dari Nikita Sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga Sehingga saya juga berkoordinasi Yang jelas Apa yang selama ini kita tunggu Terkait dengan visum itu benar sudah ada Dan visum itu sudah ditandatangani secara sah Oleh dokter Artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik Tanda tangannya dia sendiri Itu makanya istilahnya itu tanda tangan basah Jadi betul-betul di tanda tangan Dan itu menjadi sah Terkait dengan proses kebuktian di dalam perkara ini Bang amanah dari Nikita apa bang? Tidak saya hanya amanah untuk menyampaikan Proses yang ada terkait dengan proses yang lainnya Mungkin dari pihak kepolisian Mungkin abang sudah berkoordinasi Atau belum mengenai mungkin adanya pencekalan-pencekalan Untuk diri luar negeri terhadap terlapor Penyidik dong yang jawab Coba aja kalau ada umas tanya aja Jadi apakah itu nanti diperlukan pencekalan Dan sebagainya Saya pikir itu Namsi tanyakan ke umas Karena yang punya hak nanti penyidik Penyidik akan berkirim surat Prosesnya saya tahu Tapi yang punya hak penyidik Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke imigrasi Lawan nama si ini, si ini, si ini Supaya dilakukan penyidik Bang bagaimana proses LPSK dari para saksi bang? Itu yang pertama itu lauran Yang itu sudah diterima Prosesnya berjalan Dan insya Allah dalam monitoring Dari LPSK selanjutnya Kewenangan ada di tangan dia Yang kedua Ada dua orang Yang juga mengajukan permohonan Sebagai saksi Supaya dilakukan monitoring Jadi bukan penjagaan melekat Jadi hanya di monitoring Karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri Dari saksi Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK Barulah SPLK LPSK Faham Maaf LPSK Faham Saksi ini Kepentingannya seperti apa Berarti memang ada hak Ketakutan itu artinya dia dihancang atau gimana pak? Saya tidak bisa jelaskan Yang jelas Semua telah disampaikan oleh saksi itu Kepada petugas Bahkan dua hari berturut-turut berkomunikasi Semuanya sudah disampaikan Dan yang ditanyakan itu apa yang diinginkan Yang diinginkan untuk sementara ini monitoring saja Karena dia tahu Jadi artinya orang ini bukan orang lain Orang ini tahu Jadi sementara Saya tidak pernah ditahu saksinya Karena memang dari awal Saya Lindungi saksi ini Untuk Ada yang Diketahui oleh masyarakat Nanti kalau sampai proses sidang Anda pasti tahu siapa Jadi hanya dua yang melapor Sementara Dua Dari sekian saksi yang ada Karena yang lain itu Mungkin Belum menyampaikan kepada saya Sehingga saya juga tidak akan memaksa Tapi yang dua ini Dia mempunyai Alasan tersendiri Alasannya juga disampaikan Kepada petugas Sebelum dia menyampaikan Dia menceritakan Siapa dirinya Dalam perkara ini Sehingga Anda Anda Saksi Yang Betul-betul Memegang kunci dalam perkara Pantes saja Tidak ada yang tahu Anda siapa Memang saya tutupi Setelah itu saya serahkan Keputus Tugas Bang Sosok darah ini sendiri Seperti apa Selamat menikmati